bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku kelas 1A, 1B dan 1C semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat nikmat selamat sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa walaupun secara dari seperti ini, kita berharap kondisi pandemi ini sekarang berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan di sekolah, bertatap muka dan kita bisa belajar dengan keadaan yang benar-benar normal oleh sebab itu untuk memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ambil sikap duduk berdoa sudah siap? berdoa, dimulai berdoa, selesai anak-anakku sekarang buku paketnya halaman 19 yang ada tulisannya bab 2 ini pak Roman hanya memberikan materi saja fungsi alat-alat komputer kita akan lebih memahami tentang fungsi alat-alat komputer pada waktu perkenalan pertama pak Roman sudah menjelaskan perkenalannya dulu nama-nama alat komputernya komputernya kita mulai komputer terdiri dari beberapa macam alat alat-alat itu memiliki nama yang berbeda-beda namanya berbeda-beda berarti fungsinya juga berbeda fungsi alat itu pun berbeda-beda pula sebagai contoh monitor berfungsi menampilkan gambar printer berfungsi untuk mencetak tulisan dan gambar kalau printer itu berfungsi untuk mencetak tulisan dan gambar ingat printer bukan mencetak kertas yang mencetak kertas yang membuat kertas itu adalah pabrik kertas ini yang terjadi salah pak mengeluarkan kertas pak yang mengeluarkan kertas itu pabrik kertas apa fungsi alat komputer yang lain mari kita pelajari bersama balik alat-alat komputer perhatikan perangkat perangkat berikut ini yang pertama itu adalah monitor monitor ini tadi disampaikan menampilkan gambar atau tulisan pak mas monitor ini jangan disebut televisi ya televisi beda sama monitor monitor ya monitor televisi ya televisi jangan dipulak-balik gitu ya walaupun sekarang itu televisi bisa dijadikan sebagai monitor komputer ya tapi kalau tampilan seperti ini ya tetap namanya monitor kemudian ini ada dua kecil dua kecil sebelah kanan dan kiri ini namanya adalah speaker speaker tulisannya adalah speaker ya jangan speaker cuman S-P-E-K-E-N speaker tapi tulisannya speaker ini kita harus mengikuti dengan ejaan bahasa inggris kemudian yang kotak besar ini kotak besar ini bentuknya kotak ini namanya adalah CPU CPU ini kepanjangan dari central processing unit kita sering menyebutnya CPU ini dengan mesinnya komputer kalau CPU ini tidak ada komputer tidak akan bisa nyala kenapa pak? karena mesinnya ada disini semuanya jadi kalau monitor loh monitornya hanya menampilkan layar saja sama menampilkan gambar saja tapi kalau mesinnya tidak ada kita tidak bisa ya kemudian ada MOS MOS itu bentuknya kecil seperti tikus ya MOS kemudian MOS tulisannya M-O-U-S-E jangan ditulis M-O-S kita mulai belajar menulis kemudian disini bentuknya papan seperti ada tulisan huruf dan angka banyak sekali namanya keyboard keyboard ini tulisannya K-E-J-B-O-A-T jangan ditulis K-I-B-O-T keyboard gitu ya kemudian printer kalau printer ini jarang sekali yang ada yang salah karena printer memang tulisannya P-R-I-N-T-E-L printer disini lanjut ini perangkat komputer itu terdapat ini ini kelengkapannya saja lanjut di halaman 21 monitor satu kita bahas dulu satu-satu monitor jaga jarak aman ketika mengatapu jadi kalau kita menggunakan monitor itu ada jaraknya ya jangan terlalu dekat seperti ini kita dekatin nanti matanya mata aman jadi sakit ya kemudian alat ini bernama monitor monitor berguna untuk menampilkan gambar video dan teks pak suara pak sebentar pak omen revisi dulu yang untuk suara ini harusnya dicoret yang mengeluarkan suara itu adalah speaker ya parmen mungkin mungkin kalau ditafsirkan apa namanya penulis ini memang ada komputer itu yang satu paket satu paket dalam arti satu monitor ada CPU-nya ada mesinnya ada monitornya ada speaker-nya juga ya disini tapi pada intinya monitor tidak mengeluarkan suara juga ya tetap yang mengeluarkan suara itu adalah speaker walaupun ada monitornya ada speaker-nya lanjut dengan monitor kita dapat melihat dan membaca informasi pada komputer jadi komputer ini maaf jadi monitor ini untuk menampilkan saja sebenarnya mbak mas ketika akan menyalakan komputer menyalakan dulu menyalakan monitor terlebih dahulu tekan tombol utama monitor tombol utama monitor berada disebut tombol power ya tombol utama disebut dengan tombol power sama seperti yang ada di CPU mempunyai tombol powernya juga tanpa lampu monitor menyalakan jadi disini mbak mas nah disini monitor nah sekarang pak rumah jelasin dulu ini tuh monitor itu jaman dulu monitor jaman dulu itu seperti monitor tabung ya tebal tentunya tebal dan berat sekarang ya model monitor sekarang itu tipis jadi seperti televisi tipisnya seperti televisi tapi fungsinya tetap monitor ya monitor televisi ya televisi gitu ya nah ini monitor tabung ini monitor kalau kita sekarang nampaknya monitor LCD atau monitor LED lebih enak dipandang di mata gak gak sesakit kalau kita melihat monitor tabung berat bentuknya kemudian jadi kalau monitor apa namanya monitor tabung itu tombolnya disini tapi kalau monitor LCD itu ada juga yang di bawah sini ada juga sebelah kanan sini ada juga yang bagian belakang besok pak rumah jelasin lanjut lagi dibalik buku paketnya 2 CPU nah ini yang pak rumah sebut CPU CPU adalah mesin tanpa CPU komputer tidak dapat bekerja ini CPU ini bukan kotakan nah di dalam kotak ini terdapat perangkat-perangkat yang untuk menyalakan komputer ya CPU Central Processing Unit atau kita sebut dengan mesinnya komputer setelah monitor dinyalakan tekan tombol PO utama CPU tombol utama CPU disini ini kelihatan ini model CPU lama model CPU lama disini ada juga disini ada juga di atas ini ada juga di atas ini ya tunggu beberapa saat setelah CPU menyala tampak monitor mulai bekerja gini nah ini model lama pak bas tekan tombolnya disini tekan tombol utama ini CPU lampunya disini 3 keyboard keyboard berwujud seperti mesin ketik keyboard digunakan untuk menulis huruf dan angka tombol A untuk mengetik huruf A tombol 1 untuk mengetik angka 1 jadi ini seperti kita mainan mainan apa ya mainan di HP lah ya kalau A yuk A B yuk B itu keyboard kemudian but mouse alat ini namanya mouse ingat mouse tulisannya mouse jangan M-O-S mouse berguna untuk menggerakkan pointer 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 itu yang Pak Roman gerak ini yang seperti tangan ini pointer pointer adalah penunjuk kalau penunjuknya disini ini berubah menjadi penunjuk kemudian pointer bergerak ke kiri dan ke kanan ke atas dan ke bawah pointer bergerak sesuai dengan gerakan tangan kita kalau kita ke kiri ke kiri ke kanan ke kanan ke bawah ke bawah nah ini tombol yang ada di mouse jadi kalau kita tidak boleh memegang sembarangan kenapa nanti kalau memegangnya sembarangnya ngekliknya salah kalau ngekliknya salah maka menekannya juga salah kalau salah nanti berakibat pada perintahnya yang salah kalau perintahnya yang salah mengakibatkan adalah hasilnya juga salah gitu Mbak Mas ini praktek ya jadi besok Pak Roman ajarin ini tombol yang ada di tengah ini namanya tombol penggulung atau kita sebut namanya adalah scroll kalau bahasanya kita scroll scroll ke atas scroll ke bawah tidak bisa scroll ke kanan scroll ke kiri kemudian tombol kiri itu mengklik pakai jari telunjuk kemudian tombol kanan itu menekan jari tengah jadi mouse memiliki tiga tombol tombol kiri tombol kanan sama penggulung atau scroll kita namanya scroll kemudian kita lanjut alaman 24 kita balik alaman 24 printer printer adalah mesin cetak siapkan kertas sebelum mencetak printer dapat mencetak tulisan pada kertas printer dapat pula mencetak gambar jadi kalau printer itu berfungsi untuk mencetak mencetak apa mencetak tulisan dan gambar dimana di kertas gitu ya sekarang kan nge-printnya pakai ini pak pakai MMT gitu ya ya berarti itu printernya khusus MMT gitu ya MMT tau tau seperti spanduk itu yang ada tulisan di banyak kita lihat di pinggir jalan ataupun di mana siapkan kertas sebelum mencetak ini cara mencetak mbak mas cara mencetak ini dilakukan di microsoft word ya pak rumen belum mengajarkan seperti ini lanjut sekarang menuju ke praktik kalau praktik ini itu harusnya praktik di lab komputer ya pak rumen lompatin dulu ya terus kemudian besok kalau sudah masuk pak rumen praktekkan seperti ini ini di microsoft word ya pak rumen belum jelasin yang 6 speaker nah speaker speaker bentuknya itu seperti ini ada yang kecil ada yang besar jadi kalau pak di telinga pak kalau di telinga itu namanya headset atau headphone maaf headphone bisa telepon juga kalau headset hanya untuk mendengarkan speaker adalah alat pengeras suara dengan speaker suara dapat terdengar seperti musik dan film kecilkan kecilkan suaramu agar suara tidak berisik jadi kalau mendengarkan musik nonton film pakai suara suaranya jangan keras-keras apalagi kalau nonton televisi nonton televisi kalau sudah dengar ya dengar jangan dikerasin lagi gitu ya suara speaker dapat diatur diperlankan atau dikeraskan dengan cara memutar tombol volume nah tombol volume ini tau mbak mas ini tuh berbeda-beda karena jenisnya juga beda kalau disini tempatnya dimana pak bagian di belakang biasanya kalau yang model kecil ini berada di di depan ini tombol power ini ada tombol volume nya kalau bisa dibesarkan bisa dikecilkan pergunakan komputer dengan hati-hati pertanyaan pada orang yang lebih tau sebelum menyalakan komputer ya dulu pak monda sampaikan kalau menyalakan berhubungan dengan listrik jangan kamu tidak boleh tangannya basah ya harus bantu sama kakak atau bantu ayah dan ibu demikian untuk pertemuan hari ini untuk materi ini tidak ada tugas yang dikumpulkan ya sekali lagi tidak ada tugas yang dikumpulkan materi ini hari ini adalah pengenalan fungsi alat-alat komputer demikian yang dapat pak roman sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa jaga kesehatan cuci tangan pakai sabun pakai masker jika keluar rumah pak roman akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati